Tiga terdakwa kasus dugaan pembunuhan di apartemen Edu City, Pakuon City, Surabaya didudukkan di kursi pesakitan pengadilan negeri Surabaya guna menjalani sidang pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan berkas terpisah. Tiga terdakwa kasus dugaan pembunuhan di apartemen Edu City, Pakuon City, Surabaya akhirnya disidangkan di pengadilan negeri Surabaya. Mereka diantaranya terdakwa berinisial S, RH, dan IS. Ketiganya menjalani agenda yang sama diantaranya pembacaan dakwaan dengan berkas terpisah. Dalam dakwaan yang dibajakan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum, ketiga terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUAP, junto pasal 55 ayat 1 KUAP tentang pembunuhan berencana. Mendengar dakwaan tersebut, terdakwa diberi kesempatan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukumnya. Kasus pembunuhan ini bermula lantaran persoalan asmara, dikarenakan AR yang statusnya kini masih buron, cemburu kepada korban karena diduga berselingkuh dengan kekasihnya, sehingga dirinya berusaha membunuhnya dengan menikam pisau ke perut korban. Sedangkan sebelum terjadi pembunuhan, ketiga terdakwa mengajak korban berpesta narkoba di apartemen tersebut, serta salah satu terdakwa ini berperan mengajak korban untuk mendatangi apartemen sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Agung Dharma, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!